Berikutnya kita ke Pelalawan Riau, ada sekor gajah yang dikenal jinak di Balai Taman Nasional Tessunilo melahirkan bayi gajah berjenis kelamin betina. Gajah Sumatera bernama Lisa ini melahirkan anak berjenis kelamin betina di Camp Elephant Flying Squad wilayah 1 berhubung kembang kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Riau pada Kamis 31 Agustus. Ini adalah kelahiran keempat bagi gajah berusia 41 tahun ini. Total kini Taman Nasional Tessunilo memiliki 10 ekor gajah. 4 ekor gajah ini merupakan dewasa, 3 ekor gajah remaja, 3 ekor lagi merupakan bayi gajah. Anak gajah dengan berat sekitar 90 kg ini memiliki fisik normal dan dalam keadaan sehat. Dan hingga saat ini pihak TNT belum memberikan nama untuk anak gajah ini. Kepala Balai TNTN Heru Sugmantoro mengatakan pada Jumat sore gajah Lisa melahirkan tanpa bantuan manusia karena tidak ada tanda-tanda akan melahirkan sebelumnya. Anak gajah dan ibunya selanjutnya ditempatkan di tempat khusus untuk keamanan dan menjaga kesehatan agar terhindar dari virus yang rentan menyerang bayi gajah. Dari Sin Plank Squad pagi ini. Selamat menikmati.